UIM kembali wisuda 682 sarjana, Universitas Islam Makassar, UIM, kembali mewisuda sebanyak 682 sarjana, pada rapat senat terbuka luar biasa periode I-2021 per 2022, wisuda sarjana dan pasca sarjana. Pelaksanaan wisuda sarjana dan pasca sarjana yang diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan itu, berlangsung di Auditorium Kiai Haji Muhyiddin Zain UIM, Senin 27 Desember 2021. Rektor UIM Dr. Irhije Amajdah M. Zain MC dalam sambutannya berpesan, agar wisudawan membekali diri dengan kecerdasan emosi dan sosial yang merupakan 80 persen penentu kesuksesan di dunia kerja. Diungkapkan pula bahwa UIM saat ini sudah 94 persen program studinya berakreditasi B, tinggal dua prodi yang C, tahun depan insya Allah sudah B semua dan akan terus kita ikhtiarkan untuk meraih akreditasi unggul, harapnya. Capaian lainnya yang disampaikan Majdah, bahwa UIM berada di posisi 9 besar perguruan tinggi pelaksana program terbaik MBKM dan nomor 2 pada lemeringkatan mahasiswa di wilayah LLDI KTIIX. UIM akan terus berkembang dan siap menghadapi segala tantangan kebijakan pendidikan nasional termasuk rencana merger untuk 4.000an perguruan tinggi menjadi 2.000an perguruan tinggi saja. UIM siap menerima perguruan tinggi yang akan bergabung. Ujarnya, Untuk menghadapi perkembangan dan perubahan tersebut, tulisnya, UIM juga akan melakukan transformasi tata kelola perguruan tinggi dengan penerapan KPI, Key Performance Index, Indikator. Ditambahkannya, seiring dengan pandemi COVID-19 masih perlu kewaspadaan yang tinggi dari kita semua, seolah-olah tidak akan berhenti sehingga standar protokol kesehatan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan akademik di UIM. Terima kasih.